Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi sama saya, STMobil TV Hari ini, kita sudah ada Intro Terima kasih telah menonton Intro Ya tolong subscribe lah ya Subscribe channelnya, biar tambah maju Ambil unit, ayo Kijang LGX Tahun 2004 Ini generasi terakhir Jadi sebelum, eh sebelum Setelah ini itu keluar Innova, jadi ini generasi terakhir Generasi Kijang Ini 1800cc Kemudian sudah EVV Kemudian ini Kesini mau melakukan beberapa perbaikan Jadi disini saya Di video ini, kali ini Mau memberikan informasi Kepada anda semuanya Di video ini Mobil Kijang ini Kesini ini mau Servis mesin Atau kita style mesinnya Kita mau buat mesinnya Lebih ringan Dibandingkan sebelumnya Dan kita buka Kita mau cek mobilnya mesinnya Apa aja yang sudah saya lakukan Di mobil ini Ini ceritanya Kita review Setelah melakukan perbaikan Apa aja Sini Tentunya Pertama kita ganti oli Ganti oli Setelah kita ganti oli Kita bersihkan filter udara Kemudian bersihkan total body Di sini total bodynya Kita bersihkan Setelah itu kita bersihkan Saringan bensinnya Ada di bawah sana Saringan bensinnya Terus berikutnya Kita bersihkan businya Dan kita carbon cleaner Kita masukkan carbon cleaner Kemudian kita angkat Carbon cleanernya Kita vakum Dan kita setel pengapiannya Sini Pengapiannya ini Ini ada tulisannya sini Rotornya itu ini Atau ini kan muternya kesana ya Ini 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 Jadi muternya kesana Arahnya atau searah jarum jam Putaran rotornya di dalam sini Itu searah jarum jam Atau nganan Ke kanan putarannya ya Gini Nah ini setelah pengapiannya Itu berarti kita majukan Kita majukan itu berarti Caranya adalah Berlawanan jarum jam Ini baut 12 nya kita kendori Yang baut ini kita kendori Terus dia kita putar ke arah Berlawanan jarum jam Kita mentokin Jadi ini sudah mentok Setelahnya Jadi tenaganya jadi joss Terus berikutnya Apa saja yang perlu diperhatikan Jadi gini Kalau mesin Sebenarnya Kijang 1800 cc ini Tidak ada masalah sama sekali Menurut saya loh ya Dengan umur yang sampai Segitu jauhnya Mesinnya itu Tahan banting banget Jarang servis pun Yang penting ganti oli rutin Terus Cek rem rutin Itu gak ada masalah Pokoknya Pokoknya dipakai terus 12 pokoknya gitu Jadi menurut saya Mobil paling apa ya Menternanya itu minim Minim Jadi minim maintenance Kalau aki itu Ada yang namanya Free maintenance Tapi ini minim maintenance Jadi gak ada perbaikan Yang sifatnya besar Gak ada Hanya kecil-kecil aja Dan perbaikannya itu Cuma ganti oli Ngecek pambel ini Pambelnya Pambel power steering Pambel AC Kemudian pambel dinamonya Itu cuma-cuma itu aja Itu kan kecil-kecil semuanya Dan kita cek Karena kilometernya sudah Sekitar 150 ribu lebih Hampir 200 ribu Eh sorry 200 ribuan Kilometernya 200 ribuan Radiatornya sudah kita perbaiki Karena ada bocor-bocor dikit Terus kemudian Remnya itu agak dalam Kita mau cek rem Kemudian Ini sini-sini Untuk kalian yang Pecinta mobil kejang Yang harus diperhatikan ini Olinya ini harus Segera diganti Kalau sudah mulai hitam Seperti ini Kotor Ini minyak rem ya Nah takutnya saya Ini kalau kotor-kotor-kotor Nanti membuat Koplingnya nyeplos Atau bocor di Bawah Ataupun ya bagian atas ini Jadi master kopling Atas dan Silinder kopling bawah Itu harus selalu dijaga Minyak remnya ini Minyak koplingnya ini Selalu bagus ya Biar gak Bermasalah di jalan Biasanya ini bermasalahnya di jalan Ketika dibawa jalan Tanpa di cek Gak taunya Ternyata ada bocor Dan itu akhirnya nyeplos Gak bisa di kopling Dan gak bisa masuk gigi Nah harapannya kan Jangan sampai cepat seperti itu Jangan sampai seperti itu ya Terus berikutnya adalah Setelah mesinnya itu Di setel full Maksudnya di setel full maju Itu otomatis Tenaganya akan cepat Larinya mobil itu RPMnya akan nyanyi cepat Tapi apabila ternyata ngelitik Ketika dipolin setelannya ngelitik Itu berarti terlalu banyak Dimundurkan dikit Atau gak di karbon cleaner lagi Jadi Biar karbon-karbonnya di ruang bakar itu Keangkat semua Nah seperti itu Jadi tidak ada Yang perlu di Apa Ganti di mesin ini Tidak ada perlu yang Perbaikan yang besar Gak perlu Jadi perbaikannya Perbaikan kecil-kecil aja Seperti itu Untuk kijang 1800 cc ini Penyetelannya sangat gampang Cuma di karbon cleaner Kemudian di bersih-bersihkan Filter-filternya Kemudian kita setting Sistem pengapiannya Di full mentok Biar tambah ringan Tambah joss Biar tambah irit juga Kalau setelannya maju Itu kan lebih irit Dan berikutnya Ini kemarin ada bunyi-bunyi Di cover Kenal pot Jadi ceritanya itu Kan kenal pot disini Di kenal pot disini Itu ada tutupnya Ini ada covernya Penahan panasnya Atau pelindung panasnya Antara kenal pot Yang bawah Sama intake manipol Tapi cover bawahnya Ini sudah Karaten yang disini Yang ini Tutup ini Tutup ini Itu ada tutupnya Covernya besinya gitu Seng lah Gembleng gitu Itu karena sudah kropos Akhirnya jadi bunyi Bautnya sudah Gak pada kencang semua Jadi bunyi Akhirnya kita ambil Kita lepas Karena kita beli Udah gak ada Nah seperti itu ya Untuk Kijang LGE kali ini Saya hanya menceritakan Atau mereview Mobil ini Mesin ini Yang sudah saya lakukan Apa aja Untuk mengembalikan Performanya Yang biar jos lagi Irit bahan bakar Ya sebenarnya Gak irit-irit banget sih Nek Kijang Ya segitulah Cuma kita maksimalin gitu Biar Gak terlalu boros Ya boros sih Kalau dibandingin Mobil sekarang Tapi Ya minimal Ya semaksimalnya Kita maksimalin Kondisi mobil ini Karena kondisinya kan Tiap mobil beda-beda ya Sudah dipakai Ada yang telat Ganti oli Segala macam Itu kan beda Perawatannya beda Tapi untuk Mesin mobil Kijang ini Saya anggap adalah Free maintenance Tidak ada Perbaikan yang perlu Diperhatikan banget Tidak ada Semuanya pokoknya Bagus-bagus Kalau Kijang ini Tompaannya ya Penak Ya cuma Boros dikit aja Nah seperti itu Terima kasih yang sudah Subscribe Like dan Comment Dan semuanya Saya ucapkan Semoga Berikan kelancaran Keberkahan Dan Apa ya Usaha yang melimpah Rezeki yang banyak Terus usahanya itu Lancar semua Terima kasih yang sudah Subscribe Like dan Comment Comment di bawah Saya Harry Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax